Hai Assalamualaikum Video kali ini aku bakalan share lagi Satu ide jajanan yang lagi viral nih Nah aku bikin es lilin mini Dengan berbagai varian rasa Ini warnanya cantik-cantik dan lucu-lucu ya Terus warnanya juga gak luntur sama sekali Rasanya enak, manis, esnya lembut Gak cocok buat di dijualan Yuk langsung aja kita buat sama-sama Pertama-tama siapkan blender Masukkan 500 ml susu cair full cream Kalau mau lebih ekonomis Diganti dengan susu bubuk yang diseduh dengan air panas Masukkan 50 gram Juales atau spridi Selanjutnya ini tinggal kita tutup dan kita blender Sampai halus dan tercampur rata ya Seperti biasa untuk blendernya Aku menggunakan dari Idealife yang tipe IL220A Punya 4 speed dan pulse function Juga menggunakan teknologi overhead protection Ini lawat ya teman-teman Selanjutnya siapkan panci yang agak besar Masukkan 100 gram gula pasir Kemudian 200 gram kental manis Terus tuang juga campuran susu dan keju Yang udah dibuat Selanjutnya 1500 ml air Nah untuk pelembutnya Aku menggunakan 3 sendok makan munjung Tepung maizena atau tepung jagung Ini dilarutkan dulu dengan air ya teman-teman Terus diaduk rata Sampai nggak ada yang bergerindel Terus ini tinggal kita tuang dan dicampurin aja Dan ini tinggal diaduk rata Seperti biasa untuk mengaduknya Aku menggunakan C-Untensil Soft Landle Poil 172B Itu ekstra panjang 36 cm Stainless steel protection Desain elegan Tahan hingga 300 derajat celcius Ini sudah FDA approve ya Selanjutnya ini tinggal kita masak aja Di atas kompor dengan api sedang Sambil sesekali diaduk Hingga teksturnya itu mengental dan mendidih ya Setelah mulai berbuih dan mendidih seperti ini Ini udah mateng Bisa langsung aja kita angkat Terus didinginkan terlebih dahulu Kalau mau cepat bisa dianginin menggunakan kipas angin ya Nah setelah udah dingin Selanjutnya ini bisa langsung dikemas Nah disini aku sudah siapkan glaze berbagai rasa Sudah aku masukin ke dalam plastik CG3 Aku pakai rasa taro, keju, green tea, strawberry dan juga coklat ya Biar untuk kemasannya aku menggunakan plastik es lilin Ukuran 4,5 x 23 cm Nah biar mudah masukin si glaze-nya Plastiknya ini di-ticklin Maksudnya tuh di-ticklin ke bawah gitu ya Nah aku bikinnya yang mini Untuk glaze-nya kita kasih secukupnya aja Cukup untuk mempercantik tampilan aja ya temen-temen Setelah itu agak di-ratain ke bawah Dan nanti hasilnya tuh seperti ini ya Dan ini tinggal kita lanjutkan aja sampai semuanya selesai Setelah sebagian udah dikasih glaze Selanjutnya langsung aja kita masukkan adonan esnya Untuk tekerannya sekitar setengah dari plastik ini ya Terus ini langsung di-iket Sama-sama diputerin dulu Setelah itu baru udah langsung di-ikat seperti ini Aku ikat manual aja karena ini talinya masih panjang Jadi gampang banget Dan ini hasilnya Kemudian setelah itu bagian atasnya langsung aja kita gunting Karena ini masih panjang gitu ya Dan setelah selesai ini dia hasilnya Warnanya beneran cantik-cantik Trosep itu menghasilkan 23 pieces Dan untuk glaze-nya juga masih lebih high Aku timbang lebihan 86 gram Ini total 250 gram Jadi yang aku pakai itu sekitar 165 gram Nah setelah selesai semuanya Ini bisa langsung dimasukkan ke dalam freezer Dan kita bekukan kurang lebih selama 1 hari penuh Agar hasilnya maksimal ya Dan setelah aku bekukan selama 1 hari penuh Ini dia hasilnya Warnanya tetap stay disitu aja Dan ini gak luntur sama sekali Ini aslinya itu lebih cantik Cakep warnanya itu warni-warni Dan ini kalau dijual Anak-anak pasti suka banget Nah yuk langsung aja kita cobain Disini aku mau cobain yang rasa taro Yang mungu ini Untuk cara makannya tinggal digunting Terus tinggal dikeluarin aja esnya Untuk rasanya menurut aku ini enak banget Manisnya pas Terus esnya itu lembut Apalagi ditambahin glaze Yang super enak ini Terus yang itu jadi mantep Dan nambah terus Komen banget buat temen-temen yang mau jualan Nah untuk harga jual Model keuntungan Seperti biasa Bahkan aku tulis aja di kolom deskripsi Oke temen-temen Sekian dulu video untuk hari ini Semoga video ini bermanfaat Dan meninspirasi temen-temen semuanya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh